Intro Hai, saya Robby Hari ini saya mau share tentang Tremolo Updown ya Biasa orang nyebutnya Updown Bahasa kerennya sebenarnya Tremolo, Floating Tremolo Atau Fluidros Tremolo Fluidros Merak sih, tapi intinya Floating, kenapa floating? Karena Posisinya adalah Ada daya tarik menarik Antara senar dan Per Saya menggunakan gitar saya, Frequent Strat Art Rock Frequent Strat, yang saya sudah Upgrade, menggunakan Fluidros Original Karena menurut saya Bisa memberikan tone yang lebih baik sih Lebih-lebih punch daripada Fluidros Special Jadi sebelumnya saya pakai Fluidros Special Tapi bukan berarti Fluidros Special jelek Tapi saya hanya pengen update aja But, kenapa saya pakai gitar floating? Saya pertama kali main gitar Menggunakan gitar Les Paul Di situ saya pakai Fixed Bridge Mark Samick Kemudian saya pakai gitar Fernandez Di situ adalah floating juga Tapi Wilkinson Non-locking tremolo Tapi bekerja dengan sangat baik Kemudian menggunakan gitar Ibanez Ibanez RG270 Kemudian pakai Telecaster juga Jadi saya terbiasa menggunakan Gitar dengan macam-macam tremolo Mulai yang Fixed sampai yang Updown Nah, kemudian di sini Saya mendesain gitar Frequent Strat Saya pengen Updown Karena memang kebutuhan saya di situ Jadi bukan karena Gaya-gayaan tapi memang saya butuh Oke, kenapa saya pakai Updown? Padahal kalau kita main Vibra biasa Tanpa tremolo pun bisa Nah, kalau kita phrasing sudah bagus Pasti bikin Vibra itu udah-udah enak Tapi saya pengen bikin sedikit lebay Jadi misalnya Nah, jadi ada Ada sedikit lebay-lebaynya lah Dan lebay tapi memang-memang teknik itu Kalau tidak bisa mainkan Pasti ya nggak bakal enak gitu Karena memang tremolo Floyd Rose Atau Updown itu butuh Butuh apa ya Butuh touch yang bagus juga Jadi misalnya Nah, itu adalah beberapa Macam tempo Teknik yang bisa kita pakai Di gitar dengan Updown Nah, ini ada beberapa teknik Yang saya mungkin bisa share sedikit ya Misalnya saya memainkan Harmoni Mungkin kalau gitar Fixed Bridge Saya sudah susah bikin Bikin Vibra Tapi kalau di sini Jadi seperti itu contohnya lah Kira-kira Jadi misalnya pengen nambahin Vibra Ini bisa bagus banget Floating tremolo itu bagus banget Jadi bisa seru-seruan aja Kemudian pengen Vibra-Vibra yang Tidak mungkin dilakukan tanpa tremolo Misalnya Nah, itu contoh sedikitnya Kemudian saya Saya juga penggemaran Bukan Dimebag Dero Pantera Dia memainkan Dengan lebih extreme lagi Menurut saya Dia bisa melakukan Tapi teknik seperti itu Lebih keren Kalau pakai spesio aja Jadi Jadi ada banyak keuntungan Kalau kita pakai gitar Floating tremolo Tapi mungkin ke Apa ya Penjelekan dari menggunakan Floating tremolo adalah Setiap kita ganti senar Ukuran senar Lebih tepatnya Misalnya kita pakai 0.10 Tiba-tiba pakai 0.9 Kita harus setting ulang Dan kalau kita tidak bisa nge-setnya Pasti akan kesusahan Tapi yang pasti Kalau kita udah terbiasa Akan sangat mudah Menggunakan gitar Dengan floating tremolo So Be wise